Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat ya. Kali ini di mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada kelas 4 dengan judul tema 1 subtema 1. Yaitu dasar-dasar gerakan tari. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam tari berfungsi mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian tersebut. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Lagu pengiring tari dapat menggunakan lagu daerah. Ini merupakan contoh lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Terdapat ampar-ampar pisang, suwe ora jamu, apuse, dan banyak lagi. Ayo ikutilah gerakan tarian berikut. Siapkan selendangnya sebagai properti tari. Gerakan pertama dan kedua yaitu penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentikan di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan berada di samping badan dan dilentikan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Selanjutnya, gerakan ketiga dan keempat. Penari berputar dengan arah berlawanan. Tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntakan ke samping. Gerakan yang berikutnya yaitu gerakan kelima. Penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kedua tangan diletakkan di bahu. Selanjutnya, pada gerakan enam, penari bergerak secara bersamaan. Kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Dan pada gerakan terakhir, semua penari berjalan beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Selesai sudah pembahasan hari ini mengenai gerakan tali, yaitu gerakan dasar. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.